Teman-teman tau gak Hayo ini siapa? Teman-teman kalau suka duit pasti tau dia itu siapa? Emang ada teman-teman yang disini gak suka duit? Dia adalah Jason. Kita ngebahas Jason ini karena dia itu sering menghiasi angpau-angpau. Pas Cynthia gambarnya itu bermunculan di mana-mana. Lagunya juga sering kita denger deket-deket Cynthia. Hey! Tyson Pau Nah sekarang di video ini tak kasih tau. Jason itu sebenarnya siapa? Dan jani hao nama aku Intan. Selamat datang di channel aku Dynasty. Seperti biasa sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Sawir ya. Kali ini dari Ronald Yunus. Tolong dibahas tokoh Wo Yuen Chia. Loh sudah Kak Ronald ini sudah Intan bahas satu video sendiri. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Supaya channel ini bisa maju terus. Teman-teman bisa mendukung via Sawir ya atau Paypal. Yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini. Dan di Sawir ya atau Paypal. Teman-teman itu bisa menulis message. Message-nya bisa berupa video request. Kayak Ronald Yunus ini tadi. Atau pertanyaan juga bisa. Support juga bisa. Yang nantinya Intan akan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start. Jai-sen. Jai artinya keuangan. Dan sen artinya dewa. Jadi secara harifiahnya Jai-sen itu dewa kekayaan. Banyak banget patung Jai-sen itu di dalam toko. Atau di tempat usaha orang-orang. Karena selain sebagai hiasan estetika. Dipercaya patung Jai-sen itu mengundang hoki. Mengundang klien itu masuk ke tempat usaha mereka. Jai-sen ini guys. Itu bukan cuma satu dewa. Banyak Jai-sen itu. Jadi ada Jai-sen jenis militer. Ada Jai-sen jenis cendikiawan. Maksudnya kayak gimana? Ini Intan kasih contoh salah tiganya Jai-sen. Contoh Jai-sen yang pertama. Ini Jai-sen yang populer banget. Dia hidup di akhir dinasti Shang. Dia seorang tokoh namanya Bikan. Bikan ini salah satu Jai-sen jenis cendikiawan. Bikan ini itu penasehat di dinasti Shang. Konfusius itu sampai bilang bahwa. Bikan ini satu dari tiga orang yang berbudi luhur di dinasti Shang. Bikan ini paman dari Raja Chou. Dimana Raja Chou itu rajanya dinasti Shang. Posisinya Bikan itu kan sebagai penasehat. Dan perlu teman-teman ketahui. Raja Chou itu raja yang kejam. Raja yang semena-mena. Tidak berperih kemanusiaan. Apalagi setelah dia menikah dengan seorang wanita yang namanya Sutaci. Raja Chou ini tergila-gila banget sama Sutaci. Sutaci ini kalau bahasa modernnya sekarang itu orangnya itu psikopat. Dia itu seneng banget lihat orang lain itu menderita. Dua pamannya Raja Chou itu sudah buat sama Raja Chou. Aku resign aja lebih baik aku resign daripada makan hati. Jadi penasehatnya Raja Chou. Tapi Bikan itu dia tetap aku pokok kepengen berbuat yang terbaik buat Raja Chou. Siapa tahu Raja Chou itu suatu saat bisa menjadi raja yang adil dan bijaksana. Namanya aja penasehat. Sering menasehati Raja. Raja Chou ini kan egoisnya level tinggi tuh ya. Dinasehati terus-terusan. Dia itu bukannya tambah jadi baik tapi tambah dongkol. Dia curhat sama Sutaci. Nah Sutaci ini bukannya malah ngadem-ngadem mie. Dia malah bikin panas. Sutaci itu bilang yang-yang kamu tahu gak ada pepatah itu bunyinya ciciao li longsin. Itu pepatah itu ada guys pepatah tiho kok kuno. Yang artinya jantung orang baik itu punya tujuh lubang. Yang ayo kita buktikan kalau memang si Pikan ini orang baik. Kita lihat jantungnya apa beneran punya tujuh lubang. Nah akhirnya Pikan pun dieksekusi dengan cara jantungnya diambil. Istri dan putranya Pikan itu setelah tahu kalau Pikan itu dieksekusi dia langsung melarikan diri ke hutan. Iya dong orang zaman dulu itu ya kalau dieksekusi itu satu keluarga dieksekusi. Makanya ini istri sama anaknya menyelamatkan diri dengan lari ke hutan. Gak lama setelah kematiannya Pikan dinasti Shang itu runtuh. Dan Cuen anaknya Pikan ini itu dihormati sebagai leluhur dari Marga Lin. Legenda mengatakan kalau Pikan itu sering ngasih rejeki kepada orang-orang pebisnis-pebisnis yang melakukan bisnisnya secara jujur. Pikan ini digambarkan dia itu berpakaian pejabat sipil China kuno lengkap sama topi sama jubahnya juga ya. Terus dia juga membawa tongkat ruyi. Dimana tongkat ruyi itu tongkat yang bentuknya kayak huruf S. Dan tongkat ruyi itu bisa mengubah besi dan batu menjadi emas. Pikan adalah karakter Jaisen yang pertama. Yang Intan ceritakan sekarang yang kedua. Karakter Jaisen yang kedua kali ini adalah Lu Kue Chu. Dia itu lahir di Sichuan, Provinsi Santung. Dia seorang hakim. Lu Kue Chu itu termasuk Jaisen jenis cendikiawan juga. Lu Kue Chu itu jasanya besar guys. Dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Dia hakim yang adil. Dia juga sering membagikan gajinya itu kepada rakyat miskin. Sehingga saat Lu Kue Chu ini meninggal. Rakyat itu sedih banget sampai mendirikan kuil untuk Lu Kue Chu tersebut. Kebaikan-kebaikannya itu tercatat. Dan di kemudian hari dia dikasih gelar oleh Kaisar-Kaisar mendatang. Kaisar-Kaisar mendatang itu siapa saja? Yang pertama itu Kaisar Ude dari dinasti Tang. Dia ngasih gelar Li Kue Chu itu Caipou Xingqiu yang berarti Dewa Kemakmuran. Kaisar Mingcung dari dinasti Tang itu juga ngasih gelar lagi. Gelar Dewa Berkah Melimpah. Jaisen ketiga yang pasti teman-teman sering lihat adalah Cao Kung Ming. Ini salah satu Jaisen yang ikonnya itu selalu tampil di setiap Xinjia. Kalau Cao Kung Ming dia itu Jaisen jenis militer. Dia itu bawahnya Kaisar Giok. Siapa Kaisar Giok? Jadi di surga itu ada Kaisarnya guys. Kaisarnya surga itu namanya Kaisar Giok. Intan pernah bahas tentang Kaisar Giok ini. Buat teman-teman yang ingin tahu Kaisar Giok itu siapa? Ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Cao Kung Ming ini itu dipercaya dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan guntur, mengendalikan kilat, menangkal wabah dan bencana, dan menghasilkan kekayaan dan harta karun buat orang-orang yang baik. Cao Kung Ming ini kan tugasnya membagi-bagikan harta kepada rakyat. Nah untuk membagi-bagikan harta ke rakyat itu, Cao Kung Ming itu punya asisten. Empat asisten dewa. Asistennya itu siapa saja? Yang pertama, Chen Jiukong yang merupakan dewa penarik kekayaan. Atau Xiaoseng yang merupakan dewa pengumpul harta karun. Yang ketiga, Cao Pao itu dewa pengumpul barang berharga. Dan yang keempat adalah Yao Shao Shi yang berarti dewa pencari keuntungan. Cao Kung Ming dan keempat muridnya itu dikenal sebagai lima penjuru dari dewa kekayaan di Tiongkok. Intan kan tadi sudah membahas dua caisen jenis cendikiawan. Yang terakhir, Cao Kung Ming itu caisen jenis militer. Supaya lengkap tak tambahin satu lagi caisen jenis militer. Yaitu Kuan Yu, atlias Kuan Kung. Iya, ini Kuan Yu yang kaosnya Intan pakai ini. Dia juga caisen jenis militer. Loh, kok bisa? Dia jadi dewa kekayaan itu ceritanya kayak gimana? Jadi, Kuan Yu itu pernah menjadi pemimpin di daerah Yong An. Sejak dipimpin oleh si Kuan Yu ini, Yong An itu makmur. Rakyat itu nggak pernah kekurangan. Kuan Yu juga terkenal dia itu murah hati dan suka ngasih hadiah kepada rakyatnya. Nah, saat Kuan Yu itu terima hadiah seperti sutra, emas itu tidak pernah diambil sendiri, dibagi-bagikan. Makanya banyak orang yang menghormati Kuan Yu ini. Para pedagang itu memuja Kuan Yu untuk melindungi mereka dari penyamun dan malapetaka lain selama perjalanan bisnis. Nah, oleh sebab inilah makanya Kuan Yu ini dianggap sebagai salah satu caisen atau dewa kekayaan. Nah, sekarang Intan mau ngasih tahu beberapa fakta mengenai caisen ini. Setelah dinasti Qing runtuh, di tahun 1949 Tiongkok itu menjadi republik. Di mana pemimpinnya pada saat itu adalah Mao Cetong. Mao Cetong itu ingin menghilangkan hal-hal yang berbau kebudayaan. Karena dianggap kuno, dianggap tidak memajukan bangsa. Banyak kuil-kuil dan patung-patung caisen itu dihancurkan. Caisen itu hampir hilang di Tiongkok sana. Buat teman-teman yang kepingin tahu siapa itu Mao Cetong, Intan juga pernah bahas satu video sendiri tentang Mao Cetong. Ini linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pada masa pemerintahan Mao Cetong ini, Tiongkok itu lagi miskin-miskinnya. Meanwhile, orang-orang Tiongkok yang tinggal di negara-negara lain itu maju-maju, kaya-kaya. Sampai ada julutkan empat macan Asia. Empat macan Asia itu negara apa saja? Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Korea Selatan. Empat macan Asia dipercaya bisa semaju itu karena empat orang-orang Tiongkok yang tinggal di empat negara tersebut itu masih melakukan penghormatan terhadap Caisen. Yang mana Tiongkok malah mematikan karakter Caisen ini. Makanya Tiongkok itu pada saat itu miskin dan miskinnya itu miskin parah. Bahkan hampir menjadi negara termiskin di dunia. Yang mana di sekelilingnya adalah empat macan Asia. Nah, kan ngenes kan ya menjadi negara yang miskin di sekeliling negara yang kaya. Kemudian, Mao Cetong digantikan oleh Deng Xiaoping. Nah, masa kepemimpinan Deng Xiaoping itu banyak mengubah kebijakan-kebijakan Mao Cetong. Deng Xiaoping ini itu lebih membebaskan rakyatnya untuk berkreasi. Lebih terbuka juga dengan negara-negara asing. Deng Xiaoping itu ya urusanmu lah kamu mau nyembah siapa urusanmu lah masa bodoh. Caisen kembali hidup di masa pemerintahan Deng Xiaoping. Seperti yang teman-teman ketahui, Deng Xiaoping adalah salah satu tokoh penting yang memutar balikkan perekonomian Tiongkok dari negara termiskin sampai sekarang bisa menjadi negara super power. Karena memang karena Deng Xiaoping itu andil besar. Intan pernah bahas tentang Deng Xiaoping. Teman-teman perlu tahu nih siapa itu Deng Xiaoping. Ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Nah, kenapa Tiongkok itu bisa menjadi negara yang super power? Dipercayai selain karena kinerjanya Deng Xiaoping yang begitu bagus ya, dipercayai Tiongkok juga bisa menjadi kaya karena Deng Xiaoping ini dihidupkan lagi. Patung-patung Deng Xiaoping mulai nongol di mainline China dan selalu ditempatkan di pintu utama, di tempat yang menyolok, mengundang orang supaya datang. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Deng Xiaoping. Buat teman-teman yang kepingin nambah-nambahi, ya silahkan monggo corak-corak di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu, itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya, guys.